Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 3 akan mewawancarai beberapa narasumber Video ini dibuat untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester mata kuliah manajemen sumber daya manusia Dengan dosen pengampu Ibu Leli Nirmala Sari SPD MM Berikut ini adalah anggota kelompok 3 Dan langsung saja ke narasumber yang pertama Bapak Dodi Haryanto, beliau sebagai Esekutif General Manager kantor pos ACU Bandung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak sebelumnya terima kasih telah menyempatkan waktu untuk menjadi narasumber buat kerja kelompok kami Sebelumnya silahkan perkenalkan diri dan jabatan disini pak Baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Salam sejahtera Bapak ya semua Perkenalkan saya Dodi Haryanto Esekutif General Manager kantor pos KCU Bandung Jadi kalau dulu mah kepala kantor sekarang namanya Esekutif General Manager Itu jembatan saya Langsung ke pertanyaan aja ya Bapak Boleh, silahkan Ya Bapak gini Bagaimana cara kantor pos mengembangkan SDM Sumber daya manusia di kantor ini Di kantor pos kasusnya KCU Bandung Itu membawahi kantor pos lainnya Antara Bandung Raya sampai Pilihan Timur Jadi dari Cimai sampai ke Banjar Pengadaran bawah KCU Bandung Sumber daya manusia itu SDM atau bilangnya itu Salah satu sumber buat penggerak perusahaan Nah kita istilahnya saling bekerjasama Nah untuk mengembangkan SDMnya Kita ada namanya pelatihan Setiap kegiatan apapun Kayak kiriman surat atau jasa keuangan Itu ada istilahnya pembelajarannya kalau yang baru Jadi kita ada ilmunya Kita buka pakai e-learning Jadi kalau belajar karena pandemi ini Pembelajaran rata pakai e-learning Nah jadi teman-teman semua dari yang bawah sampai atas Belajarnya bisa lewat e-learning Bapak kan dalam mengembangkan sumber daya manusia itu Pasti ada hambatannya ya Pak ya Apa aja sih Pak hambatan yang Bapak lalu Yang hambatan yang saya rasakan sekarang Karena tingkat istilah pendidikannya beda-beda Dan dari SMA minimal sampai ke sekolah Sama yang kolonial sama milenia Beda Rata-rata yang sudah sepuh itu rata-rata udah belajari agak susah Karena proses yang sudah sepuh Istilahnya prinsipnya penempat lega misiun Tapi prinsipnya saya ngasih tahu pada SDM itu bahwa Belajarnya sampai ke liang gubur Itu yang prinsip Nabi kita Nabi Muhammad SAW Belajarnya sampai ke liang gubur Jadi istilahnya teman-teman diingatkan Sudah belajar Walaupun tidak secepat yang milenia Selanjutnya Bapak Bagaimana cara penilaian terhadap kinerja karyawan di perusahaan ini Khusus di PT POS Kalau nilai karyawan itu Istilahnya ada tinggal tiga Teman selerajat Kayak Mbak Amal berajar nih Nilai teman-temannya Bawahannya Bawahannya nilai Sama atasannya Jadi penilaian tiga Istilahnya tiga itu itu semua nilai Nah manajemen memutuskan apakah Si A ini bisa naik jabatan Atau perlu di upgrade lagi Sambil itu penilaian macam-macamnya Itu salah satunya Terus nilai dari kinerjanya Kan kita kasih target buat Salah satu orang karyawan itu target berapa Apabila tercapai kinerja dapat Liward Kalau tidak tercapai Mohon maaf Dapat panis pen Walaupun panis pennya tidak Istilahnya sampai dipecat Enggak Panis pennya Jadi dia turun dulu Istirahat dulu Baru dia suruh belajar lagi Kinerja bagus Kita naik lagi Terus gimana dipecat Terus gimana dipecat Kalau misalkan pekerja disini Enggak menuruti peraturan dari perusahaan Sifat yang diambil perusahaan Sekedang Kita sakok istilahnya Ini sila pegawai ini apakah benar-benar Istilahnya tidak mau itu memang sudah Mentok Sudah tidak bisa kita bina Atau masih bisa kita bina Kalau kita kasih bina Kita pelan-pelan Dengan pendekatan persuasif Dengan ilmu Tepuk kundak Dia say hello Gimana kabarnya Nah itu kayak gitu Kalau gak bisa ya mohon maaf Dia suruh milih Apakah mau pensiun dini Atau mau bimban Itu Karena istilahnya perusahaan sekarang kan Istilahnya kinerjaan yang dimilai Ya Walaupun istilahnya tidak sesakok Memang keluar kan enggak Tapi tetap Karena kita sudah memanfaatkan yang ada Itu harus kita benar-benar memanfaatkan Ini SDM ini segini Ini 10 orang Jadi memang harus kita kelola Pasti disitu ada yang plus minus Itu biasa Dalam itu Memang kalau ada yang Tandakutin tidak bisa Itu ya harus Harus pendekatan terus Karena kalau tidak Tandakutin kecurangan Atau proud Dia tidak bisa dikeluarkan Tetap kalau udah proud Kita lihat tingkatnya Beban Tingkat keruk Hukum disiplinnya berat Ringan Sedang Kalau memang berat ya Maaf keluar Tapi kalau sedang berarti bisa dibina lagi Bisa bagus lagi Gitu Mana Mek Mungkin Segitu aja Pak Pertanyaan dari kami Terima kasih Atas jawaban-jawaban Bapak Udah ngasih informasi ke kami Terima kasih juga Atas waktunya Siap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya HRD Saya lebih ke HRD Corporate ya Maksudnya Kita kan grupan Jadi golden monkey group Yang Membawahi Beberapa outlet Jadi saya gak cuma hanya di rus Tapi Beberapa outlet lainnya juga Saya pegang Oke Terima kasih Langsung ke pertanyaan aja ya Pak Boleh Boleh Sok Hak yang terpenuhi dari setiap karyawan Dalam artian hak itu kita bayarkan secara utuh Gak dipotong-potong Kayak misalkan gajian Ternyata dibagi menjadi dua kali Nah itu kan biasanya Menurunkan kinerja dari karyawan tersebut Yang kedua mungkin adanya apresiasi Atau reward Berupa adanya Hanya pujian Bisa Ataupun berupa kayak Nominal uang Itu bisa Jadi ada beberapa poin sih Untuk masalah motivasi ya Untuk kinerja tadi Itu Terus Mungkin kita ada training juga Ya Training itu kan salah satu Untuk mencapai Kinerja karyawan Eh tadi kinerja ya Tentang kinerja Tentang kinerja karyawan itu sendiri Ya training sih salah satunya juga Oh ya Sikap seperti apa yang diambil perusahaan Untuk mempertahankan karyawan Yang lebih unggul Serta memiliki prestasi dalam pekerjaan Oke Gak berada jauh Dengan Pertanyaan nomor satu Adanya apresiasi Hak juga Mungkin ditambah dengan Jenjang karir Ya Untuk karyawan-karyawan yang berprestasi Kita buka karir Selebar-lebarnya Untuk mereka bisa berkembang Dalam artian Kita disini Di suatu departemen Jabatannya tuh Panjang Jadi Jenjang karir yang bisa mereka dapat disini tuh ada Jadi mereka gak akan stuck Di suatu jabatan itu aja Jadi ada Jenjang karir yang Memungkinkan Suatu karyawan bisa berkembang Dia bisa Apa ya Bisa grow up Itu sih paling Contoh program untuk pelatihan dan pengembangan Karyawan yang terdapat di perusahaan itu Kayaknya sih pak Contoh pelatihan Kita Pelatihan tuh adanya kayak Coaching gitu ya Mentoring ada Untuk karyawan secara langsung ada Jadi berupa kayak Modul Jadi kita kasih modul Ataupun kita Group discussion juga bisa Tapi yang biasa kita jalankan sih Biasanya Coaching Karena Biasanya kan coaching Sistemnya gini Satu orang berbicara Semuanya Mendengar Terus Biasanya kita kasih contoh Biasanya Dari tiap head Dari departemennya Itu yang langsung memberikan Jadi Training tuh banyak sih Ada berupa training Product Ya Ataupun knowledge Dari metode-metode Apakah misalkan di kitchen Ada berapa metode Di bar ada metode apa Produknya ada apa Nah itu biasanya kita Secara langsung sih Langsung mentoring Setelah itu paling kita Kontrol Kita kontrol kita Adanya evaluasi Dari setiap Training yang kita Lakukan Kita harus adanya Kontrol Evaluasi Tiap bulan Pasti ada Jadi biar Mengukur standarnya tuh Kita Sampai gitu Apa yang Head mau Apa yang Perusahaan mau Itu bisa tercapai Dari adanya Training tersebut Selanjutnya pak Kendala Atau permasalahan apa Yang terkadang muncul Saat diadakannya Evaluasi Kenerja karyawan Oke Kendalanya Ya kita pernah menemukan Beberapa karyawan Mungkin yang Motivasinya Hanya sekedar Kerja Dapat salary Pulang Jadi gak mau Grow up Untuk Jabatan yang Lebih tinggi Jadi mentok disitu Itu salah satu Adaannya kendala Kalau misalkan mereka Atau karyawan tersebut Tidak bisa kita Arahkan Coba kita Pakai cara lain Mungkin kita Pendekatan dulu Karyawan tersebut Kalau tetap Gak bisa Mungkin mereka Memang stuck Disitu Mungkin Yang buat mereka Stuck Mungkin kendalanya Mungkin faktor usia Yang tidak Memanginkan Dia untuk Berkembang Lebih lagi Itu sih Selanjutnya Metode Pelatihan Dan pengembangan Karyawan Seperti apa Yang dilakukan Di perusahaan Bapak Ya itu tadi Metode Kalau metode sih Ada kayak Tadi ya Pelatihan secara langsung Coaching Atau mentoring Itu sih Metode Kita biasanya Seringnya pakai Mentoring Ataupun Salah langsung Tapi tetap Kita bagi Perdepartemen Karena kan Beda ya Dengan bar Dengan kitchen Kita pasti bagi Terus Strategi Seperti apa Yang harus dilakukan Oleh seorang Ketua Di suatu Perusahaan Untuk mengembangkan Sumber daya manusia Pemimpin ya Mungkin ya Sorry Bisa sekali lagi Pertanyaan tadi Metode ya Iya Metode Strategi Strategi Apa yang harus Dilakukan Oleh seorang Pimpinan mungkin ya Disini Untuk mengembangkan Sumber daya manusianya Ujung-ujungnya Pasti ke training lagi sih Ujung-ujungnya Pasti ke training lagi Karena Karyawan kan ada Masanya naik turun ya Dari kinerja Salah satunya Mungkin kita lihat Dari segi Absensinya Kita lihat absensi Absensinya turun Dari setiap bulan Kita pasti tanya Ada apa sih Ada kendala apa Ada problem apa Ya kita Lakukan pendekatan Tuh Kalau training Itu kan untuk Menjaga kualitas ya Kualitas SDM Yang Ujungnya pasti Kualitas produk Yang akan kita jual Kayak misalkan Suatu kitchen Memiliki problem Tiba-tiba Ketika problem itu Dibawa ke dalam Pekerjaan Produk yang keluar Atau Ya suatu Makanan yang keluar Ternyata tidak sesuai Dengan standar gitu Akibat dia Punya problem Di luar kejaan Itu kan Jadinya Komplain Tamu yang kita hindari Ujung-ujungnya Kesana pasti Ya Training sih Training Pengawasan Itu Hal yang Kita utamakan Selanjutnya Kan tadi kata Bapak tuh kayak Mau ngajak Karyawan Untuk glow up Dalam kinerja Betul-betul Bagaimana caranya Oke untuk grow up Kita biasanya Kasih Job desk Satu step Di atasnya Jadi misalkan Jabatannya Helper Helper kan Untuk Men-support Safe ya Dia kerjanya prepare Kalau dia mau berkembang Jadi coba kita kasih job desk Satu level Di atasnya Kita coba Pasti gak akan Instant ya Kita pasti Perlu waktu Ketika dia bisa Untuk ambil job desk itu Ya dia bisa grow up Berarti Ya mungkin untuk jangka waktu Tiga sampai enam bulan Dia udah bisa untuk Punya jabatan baru Dia bisa promosi Oke untuk yang terakhir Menurut pendapat Pribadi Bapak Sebagai ketua Di perusahaan ini Apakah yang lebih Apakah lebih penting Good looking Atau good attitude Untuk setiap karyawan Yang akan bergabung Dengan perusahaan Bapak ini Dan apa alasannya Oke Good looking Atau good attitude Kalau bisa dua-duanya Dua-duanya Oke tapi Untuk beberapa departemen Ada yang Tidak memerlukan Good attitude Sorry bukan good attitude Good looking Ya kayak misalkan Mereka yang tidak Bertemu langsung dengan Tamu Kayaknya tidak memerlukan Untuk good looking Tapi ketika Langsung Bertemu dengan Tamu Ya Itu good looking Perlu Good attitude Juga perlu Jadi Kayaknya gak bisa Untuk Milih gitu Tuh Lagi mungkin Cukup Cukup ya Oke kalau misalkan Tentang Kinerja gitu ya Mungkin ada satu tambahan Biasanya kalau Perusahaan tuh Kita biasanya ada Oting Untuk merefresh lagi Jadi Kan karyawan suka Capek ya Kerja 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 Pulang Kerja Pulang Biasanya kita ada Oting Untuk mereka di luar tuh Coba untuk merefresh lagi Ketika sampai tempat kerja Diharapkan Dia punya Motivasi yang baru Gitu Oting juga perlu sih Ada lagi mungkin Pertanyaan-pertanyaan lain Di luar Gitu Mungkin udah JAP ya Oke Terima kasih ya Pak Ya sama-sama Sekian dari Kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya Narasombar yang terakhir Ibu Neneng Santiani Beliau sebagai Direktur Bumdes Niaga Desa Wangisagara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pada ibu yang telah memberikan waktu Pada kami Silakan Untuk Perkenalan ini Dan Beritahu kami Di sini sebanyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Nenek Santiani Di sini saya Sebagai Direktur Bumdes Niaga Desa Wangisagara Bacamata Majalaya Nah Yang Mana Bumdes ini Ada Berbagai Macam Unit Usaha Sebenarnya Jadi Kalau misalnya Nanti Ada Pertanyaan Pertanyaan Mengenai Bagaimana Melaksanakan Operisional Bumdes Di sini Ya Mungkin Saya nanti Menjauh Secara Bumdes Nah Ya itu Perkenalan ini Cukup ya Nah Mangga Mau apa Pak Cukup Pertanyaan Aja ya Bu Ya Oke Pertanyaan Yang pertama Ya Bu Bagaimana Perusahaan Meningkatkan Standar Kinerja Pada Karyawan Sebenarnya Kalau Mengenai Usaha Bumdes Mengenai Standar Kinerja Karyawan Sebenarnya Hanya Bagaimana Cara Mencapai Apa yang Dinamakan Capaian Usaha Nah Capaian Usaha Jadi Kalau Untuk Standar Kinerja Yang Disyaratkan Di sini Sebenarnya Bagaimana Karyawan Bisa Atau Dapat Berhasil Mencapai Target Dengan Cara Atau Kinerja Yang Umum Karyawan Dari Bidang Waktu Masuk Keluar Kerja Dan Melaksanakan Kerja Tugas Tugas Yang Telah Dituangkan Atau Telah Ditugaskan Dalam SOP Sebenarnya Untuk Standar Kinerja Karyawan Jika Karyawan Karyawan Tersebut Telah Bisa Mencapai Target Yang Diberikan Di awal Tahun Setiap Setiap Satu semester Di Ini Di Apa istinya Di 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 Evaluasi Bagaimana Hasil Kinerja Karyawan Tersebut Dalam Satu semester Itu Setahun Itu Apakah Sudah Mencapai 50% Dalam Mencapaian Target Atau Setelah Misalnya Sudah Mencapai Dalam Satu Dalam Setahun Bisa Mencapai Target Nah Nanti Kita Berikan Motivasi Kembali Supaya Dapat Melebihi Dari Target Nah Itu Kalau Kalau Kinerja Ya Mungkin Seperti Itu Ada Pertanyaan Lain Tadi Untuk Memotivasi Karyawan Bagaimana Cara Ibu Untuk Memotivasi Karyawan Agar Mencapai Target Di Sari Untuk Memotivasi Sebenarnya Setiap Waktu Setiap Hari Setiap Hari Dan Di Awal Kita Bertemu Motivasi Itu Yang Sangat Ditekankan Karena Kalau Karyawan Yang Di Bung Des Ini Beda Dengan Karyawan Perusahaan Swasta Atau Perusahaan Umum Karena Jika Kita Sebagai Karyawan Bungdes Ini Usaha Bungdes Yang Maju Nanti Nanti Yang Akan Merasakan Kemajuan Atau Hasil Usaha Bungdes Tersebut Bukan Seorang Atau Perseorangan Tetapi Desa Nah Di Desa Tersebut Termasuk Ada Masyarakat Jadi Jika Kita Bekerja Di Bungdes Di Sini Sampai Dengan Maju Dengan Atau Kinerja Kita Nah Hasilnya Akan Dirasakan Menurut Masyarakat Nah Kan Kalau Perusahaan Orang Lair Atau Perusahaan Umum Jika Perusahaannya Maju Dirasakan Oleh Pembagian Perusahaan Atau Oleh Yang Punya Perusahaan Atau Pengusahaan Tapi Kalau Bungdes Maju Nah Yang Merasakan Pemajuan Bungdes Tersebut Adalah Desa Dan Masyarakat Nah Itu Yang Akan Menjadi Motivasi Karyawan Kami Sehingga Setiap Tahun Alhamdulillah Hasil Dari Bungdes Ini Selalu Meningkat Karena Ada Rasa Ada Rasa Apa Jiwa Sosial Jadi Beda Jauh Kalau Misalnya Disamakan Dengan Karyawan Perusahaan Umum Perusahaan Pribadi Dan Perusahaan Bungdes Karena Bungdes Punya Nilai Ada Nilai Ibadah Disamanya Karena Dari Hasil Bungdes Nanti Akan Dirasakan Masyarakat Akan Dirasakan Oleh Para Jomro Rakyat Tim Bajuan Sekolah Buru Buru Ngeji RT RW Dan Banyak Yang Merasakan Dari Hasil Kinerja Kita Sebagai Karyawan Bungdes Nah Salah Satunya Nanti Di Tahun Kita Bisa Ini Sebagai Motivasi Untuk Meningkatkan Kinerja Dan Mencapai Target Yang Kori Tadi Kita Diakhir Tahu Biasanya Ada Isinya Masih Bonus Itu Ada Satu Motivasi Terus Buat Metode Pelatihan Dan Pengembangan Kinerja Karyawan Itu Sendiri Bapak Nah Untuk Pelatihan Untuk Salah Ini Kebetulan Bungdes Ini Sudah Dilirik Dan Dipandang Malahan Sekarang Sudah Lebih Dari Dinas Dinas Ini Memandang Bungdes Ini Sebagai Gadis Menarik Bungdes Mau Diapakan Nah Disana Ada Bantuan Ada Bantuan Pelatihan Dan Pengembangan Di Berbagai Bidak Misalnya Ada Pelatihan Dan Pengembangan Manajemen Kita Hadirkan Dari Karyawan Bidang Pembukuan Dan Bendara Nah Disana Pelatihan Selama 2 hari 3 hari Nanti Hasilnya Dipraktikan Sebagian Disini Tetapi Kalau Misalnya Secara Manajemen Bungdes Yang ada Di Niagara Sebenarnya Karena Sudah Banyak Mimpin Usaha Jadi Sedikit Yang Diterapkan Hasil Dari Pelatihan Yang Dibalikan Oleh Dinas Sebenarnya Jadi Kalau Pelatihan Pengembangan Khusus Yang Diadakan Oleh Bungdes Niagara Sampai Dengan Serhat Ini Belum Pernah Ada Tetapi Dari Dinas Sering Mengadakan Pelatihan Dan Pengembangan Dari Bidang Manajemen Dari Bidang Pemasaran Pelatihan Dan Sekarang Ada Namanya Sedang Berlangsung Sabisa Sekolah Bisnis Desa Itu Ada Di Program Provinsi Jawa Barat Untuk Beberapa Desa Yang Ada Di Jawa Barat Dimasukkan Sekolah Bisnis Desa Dimulai Dari Tahun 2012 Sampai Dari Sekarang Masih Belak Cara Untuk Mengembangkan Sumber Daya Manusia Di Perusahaan Itu Bagaimana Bia Cara Mengembangkan Sumber Daya Manusia Jadi Setiap Ada Setiap Ada Misalnya Usaha Usaha Baru Atau Ada Peluang Usaha Baru Kita Selalu Melaksanakan Atau Kita Laksanakan Dulu Ini Kita Sekarang Usaha Ini Nah Dalam Tahap Atau Dalam Waktu Kita Mengerjakan Usaha Baru Tersebut Nanti Akan Dipacuk Bagaimana Cara Kita Untuk Lebih Mengembangkan Jadi Istilahnya Dari Berkembang Secara Alami Dari Pengalaman Dari Pengalaman Misalnya Tidak Ada Pembekalan Perekrutan Karyawan Khususus Disini Harus Yang Dari Serjana Ekonomi Sebetulnya Kalau Di Belum Seperti Itu Jadi Meskipun Orang Yang Masuk Kesini Orang Masih Standar Pendidikan SMA SMA Tetapi Ketika Sudah Masuk Disini Ibu Menerapkan Berbagai Sistem Atau Berbagai Kalau Bisa Dikatakan Dari Berbagai Aspek Aspek Mental Aspek Mental Aspek Religi Aspek Usaha Pembangunan Pembangunan Usaha Kalau mental Kita Harus Dikuatkan Bahwa Setiap Kali Kita Melaksanakan Tugas Pasti Nanti Akan Ada Pendala Atau Permasalahan Baik Itu Permasalahan Di Lapangan Atau Permasalahan Administrasi Atau Permasalahan Lain Nah Itu Mental Sedikit Sedikit Diterkuat Nah Dilatih Terus Delisius Tingkat Keimanan Disini Harus Kuat Nah Tingkat Keimanan Harus Gajah Nah Kebetulan Di sini Bagaimana Kita Dilihat Setiap Meja Ada Pegang Uang Menghitung Uang Menerima Uang Memberikan Uang Setiap Meja Ada Kecuali Menjadi Direktur Yang Gak Pernah Ada Uang Kalau Di Bagian Operasional Di Sana Itu Tingkat Tujuran Yang Pertama Kali Di Terapan Kalau Di Sini Jujur Nomor Satu Dua Apa Istilahnya Istiqomah Atau Dalam Bahasa Indusnya Apa Jadi Harus Terus Kita Melaksanakan Secara Konsisten Kita Melaksanakan Usaha Melaksanakan Tugas Tugas Harus Terus Konsisten Setiap Hari Pembelajaran Terus Nah Nanti Dikaitkan Dengan Poin Mana Terian Jadi Ini Selalu Menargetkan Kalau Kalau Pekerjaan Apa Yang Bisa Dilaksanakan Hari Ini Tidak Boleh Menunggu Besok Nah Gitu Jadi Harus Beres Hari Ini Karena Besok Sudah Ada Tugas Tugas Sampai Jadi Beres Harus Beres Ada Tugas Hari Ini Tugas Hari Beres Hari Ini Sementara Kalau Dipulai Seperti Santai Tidak Pernah Mengisahkan Misalnya Kedisiplinan Nggak Boleh Makan Minum Seperti Kerja Makan Minum Boleh Tapi Kedilang Harus Beres Ngobrol Nggak Boleh Ngobrol 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 Itu Dalam Ngobrol Justru Ada Suatu Pembekalan Karena Ngobrol Jangan Ngobrol Ngobrol Sinetra Ngobrol Itu Nggak Boleh Ada Suatu Kedekatan Ada Suatu Nanti Di Dalamnya Motivasi Nggak Udah Sabar Nah Itu Kalau Misalnya Karyawannya Ada Cujang Surhan Bu Ini Sayang Ada Permasalahan Seperti Ini Kita Pecahkan Misalnya Ini Lebih Keluargaan Kalau Di Bungdes Ini Tau Kalau Misalnya Sistem Perusahaan Yang lain Juga Tau Kalau Misalnya Sistem Perusahaan Di Pabrik Nah Bagaimana Katanya Nih Di Dalam Segi Istirahat Pun Diatur Langsung Kalau Disini Tidak Ada Jam Istirahat Tetapi Secara Otomatis Orang-orang Atau Karyawan Disini Bisa Bergantian Tidak Boleh Nasabah Yang Datang Terbengkalai Karena Jam Istirahat Siapa Yang Mau Istirahat Siapa Yang Mau Salah Terlebih Dahulu Jadi Gantian Setiap Waktu Seperti Nah Itu Gakau Nih Saya Tanya Dengan Poli Yang Mana Ini Bercita Saja Nanti Disusun Terus Ada Lagi Selalu Mengadakan Evaluasi Keler-keler Terkadang Ada Pendala Ada Permasalahan Apa Ada Permasalahan Evaluasi Evaluasi Kalau Untuk Permasalahan Evaluasi Satu Ketika Salah Satu Menit Masih Belum Mencapai Target Dan Kita Mendengarkan Alasan Nah Di sana Ada Alasan Apa Yang Menjadi Kendala Sehingga Belum Tercapainya Target Untuk Setengah tahun Biasanya Kalau Untuk Saat ini Justru Kendalanya Karena Kendala Pandemi Ketika Kendala Pandemi Orang-orang Mata Pencariannya Tergandu Karena Tidak Bisa Keluar Rumah Karena Tidak Bisa Bekerja Kembali Nah Itu Mengaruh Urusan Ekonominya Nah Urusan Ekonominya Nanti Justru Yang Menjadi Permasalahan Kembali Ke Kita Bagaimana Cara Menyelesaikannya Jika Permasalahannya Terkait Dengan Alam Seperti itu Kita Tidak Bisa Berbuat Banyak Karena Bukan Banyak Biasa Maksudara Nah Seperti Itu Satu Negara Terus Di Dunia Seperti Itu Tapi Pada Akhirnya Kita Bisa Menutupi Target Yang Terus Di Luar Unit Usaha Yang Bermasalah Karena Ada Beberapa Unit Di Unit Pinjaman Bermasalah Karena Tidak Banyak Yang Menunggah Justru Nanti Bisa Tertutupi Dari Hasil Pasar Nah Ada Hasil Pasar Sehingga Secara Berapa Kalau Di Perhitungkan Keuntungan Bundes Meskipun Dalam Masa Panlui Bisa Naik Dari Tahun Berikutnya Nah Permasalahan Permasalahannya Kalau Masalah Secara Personal Karyawan Ya Kalau Misalnya Masalah Sedikit Bisa Diselesaikan Misalnya Masalah Jam Masuk Jam Pulang Masalah Yang Besarlah Bisa Dengan Melalui Kita Ngobrol Tapi Kalau Permasalahan Yang Bisa Apa Nantinya Imbas Yang Ke Penghasilan Baru Itu Yang Mana Akan Menjadi Permasalahan Dua Permasalahan Yang Sedang Kita Hadapi Karena Semakin Kesini Semakin Banyak Transaksi Nah Justru Permasalahan Ada Di SDM Belum Belum Ada Atau Belum Ada Yang Bisa Apa Namanya Membantu Kami Untuk Membantu Cara Atau Atau Membuatan Aplikasi 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 Membuatan Mudah-mudahan Dengan adanya Ada Ada Disini Bantuan Dari Kapus Bantuan Bantuan Stem Bantuan Stem Bantuan Menengah Salah satu Permasalahan Disini Karena Bum Des Sudah Terkenal Bum Des Sudah terkenal Kemajuan Dan Pencapaian Usaha Namun Di dalamnya Secara Manajemennya Masih Bisa Dibilang Belum Mada Masih Manua Masih Manua Jadi Masih Manua Kalau Misalnya Ada Yang Nantinya Entah Itu Program Apa Yang Biasanya Untuk Masyarakat Ya Yang Untuk Bantuan Masyarakat Biasanya Kalau Ada Yang Dari Kampus Itu Pengabdian 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 Masyarakat Dulu Pernah Ada Kampus Mana Tuh Ibu Lupa Lagi Nah Tetapi Itu Tetapi Saat Itu Tidak Sampai Tuntas Yang Ibu Mau Misalnya Anak Baik Itu Dari Pihar Stem Misalnya Ada Mahasiswa Atau Siapalah Yang Bisa Bisa Lebih Maju Dalam Melaksanakan Manajemen Pemukuan Jadi Supaya Lebih Lebih Beringankan Tugas Kami Disini Sebenarnya Belum Ada Belum Ada Yang Ahli Di Bidang Programmer Yang Nanti Diperlukan Seorang Programmer Yang Mana Sistem Pemukuan Harus Harus Seperti Ada Di Bundes Yang Diperlukan Di Bundes Tapi Nantinya Meringankan Dalam Hal Pengadulisasi Jadi Ketika Klik Disini Nanti Masuk Kesini Sehingga Bisa Sampai Jadi Laporan Langsung Saya Berarti Kenalannya Di Sumber Dayah Manusia Yang Bagian Akunting Ya Nah Itu Pertanyaan Dari Kami Terima kasih Telah Untuk Kami Sekian Dari Kami Assalamualaikum Wabarakatuh Wabarakatuh Sekian Dari Kelompok Tiga Terima Kasih Mohon Maaf Bila Ada Kesalahan Dalam Penyampaian Dari Kelompok Kami Wassalamualaikum Wabarakatuh